Intro Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi yang hadir Di ruangan saudara melalui hp, ipad, ataupun alat apapun yang anda punya Yaitu WOW, World of Wisdom Bapak ibu, sahabatku, saudaraku yang dikasih Tuhan Ayo kita koreksi hari-hari ini Bagaimana cara kita hidup Apakah kita hidup menuruti hawa nafsu Hidup mengikuti keinginan daging kita Atau kita hidup menuruti keinginan mata kita Karena banyak orang yang hidup mengikuti keinginan daging Ujungnya adalah penyesalan Ujungnya adalah kegagalan Ujungnya adalah apa? Hanya ingin mengulang-mengulang kembali hal-hal yang masa silat Ada kalanya kita hidup dituntung oleh mata yang hanya mengingini keinginan mata Saudaraku, ketika hidup kita tidak didasari dengan takut akan Tuhan Jalan kehancuran terbuka lebar Jalan kegagalan terbuka lebar Jalan kesesanan Itu sangat-sangat terbuka di mata kita Yang menjadi pertanyaannya adalah Keputusan yang kita ambil hari-hari ini Adalah kita hidup Atau menghidupi hidup Seperti apa yang Tuhan mau kita hidup Atau kita hidup seperti yang kita inginkan Kita sendiri untuk hidup Pagi ini saya akan bacakan satu ayat Saya berdoa Bapak Ibu menangkap dengan baik pemberitaan firman ini Dan kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari Terambil Roma fasal 8 ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Saudara begitu keras teguran Rasul Paulus Buat jemaat di Roma Demikian juga teguran Tuhan buat kita Jangan biarkan daging menguasai hidup kita Jangan biarkan nafsu menguasai hidup kita Jangan biarkan penyesatan membuat kita semakin hari Semakin jauh dengan Tuhan Tetapi justru tuntunan Tuhan yang rindu kita dapatkan Arahan Tuhan yang rindu kita ikuti Bahkan setiap langkah demi langkah Yang kita hidupi berdasarkan firman dan kehendak Tuhan Sekalipun jalan itu sulit kita tempuh Tetapi ketika bukan hidup dalam kedagingan Maka perkenanan Tuhan akan turun atas kita Saya percaya firman sanggup mengubahkan kita Saya percaya firman Tuhan sanggup memberikan pencerahan atas kita Dan saya percaya, saya begitu percaya Tuhan yang kita sembah dengan lebut Terus membimbing kita hidup dalam perkenanan Tuhan Mungkin ada di antara kita Hari-hari ini ada dalam kebingungan Ada dalam kegalauan Ada dalam pilihan yang sulit Pagi ini saya ajak saudara untuk melihat Nomor whatsapp yang ada di layar kaca Bapak ibu sahabatku sekalian Anda tidak sendiri Silahkan hubungi nomor itu Dan kami tim epicenter of worship Dengan sukacita akan melayani sahabatku sekalian Mari kita datang kepada Tuhan Bila tuntunan demi tuntunan terus Hidup atas hidup kita Sepanjang hari ini Aktivitasmu ada dalam rencana Tuhan Sepanjang hari ini Langkahmu disertai Tuhan Sepanjang hari ini Kita ada dalam kasih Tuhan Kita berdoa Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur kepada Terima kasih yang agung dan penghormatan yang tertinggi Buat engkau ya Tuhan Firmanmu mengingatkan kami Supaya kami tidak hidup dalam dagi Supaya kami tidak hidup dalam ajakan dunia Dari kuasai awal nafsu Tetapi hidup kami Biarlah hidup yang merepresentasikan Tuhan sendiri Atas hidup kami Matraikan firmanmu Dan biarlah kami berjalan Seturut dengan tuntunanmu Di dalam nama Yesus Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!